jadi itu yang harus dipahami jadi karakter Bapak yang pertama adalah Bapak orangnya to the point apa adanya dan Bapak tidak suka dengan orang yang yang gak jujur Bapak menghargai kejujuran karena itulah model awal kita sebagai sarjana hukum jadi hukum Indonesia ini gak beres jadi pilihannya di kalian apakah mau ikut yang gak beres atau mau ikut yang beres pilihannya di kalian mumpung kalian masih muda hidup ini pilihan kalian mau jadi orang baik atau mau jadi orang berengsek itu pilihan kalian tetapi selama kalian jadi mahasiswa Bapak Bapak pengen kalian jujur itu aja berkaitan dengan absensi dan lain-lain nah itu yang pertama kemudian yang kedua Bapak biasanya biasanya on time sekarang gak on time karena Bapak keadaannya lagi extraordinary karena Bapak lagi di luar negeri disini malam Bapak baru pulang tadi dari kampus jam 8 naik bus ya busnya 30 menit mandi dulu dan lain-lain jadi ya mohon dimaklumi makanya Bapak minta sama Komti kita mulai jam 11 bukan jam 10.30 ya nah ini akan akan terjadi terus sampai pertemuan ketiga ya karena pertemuan ketiga Bapak masih disini pertemuan keempat di Jakarta untuk karantina nah jadi Bapak biasanya on time ya dan insya Allah akan selalu on time kecuali dalam keadaan yang seperti ini jadi Bapak mengharapkan juga kalian on time dan serius ya karena Bapak serius Bapak melakukan waktu Bapak disini ya untuk mengajar kalian ya jadi kalau kalian gak serius tentu Bapak akan sangat kecewa oke itu kemudian absensi Bapak sebenarnya agak masa bodoh sama orang yang mau ikut atau enggak kelas Bapak Bapak sebenarnya orang yang masa bodoh sebenarnya jujur aja ya jadi kalau kalian gak ikut kuliah Bapak itu hak kalian juga kalian mau ikut kelas Bapak Alhamdulillah ya jadi sebenarnya Bapak cuek ya kalau kalian mau pinter ikut kuliah kalau enggak ya enggak enggak apa-apa gitu jadi sebenarnya Bapak enggak peduli Bapak sebenarnya tetapi administrasi kampus mensyaratkan Bapak untuk mengontrol absen kalian nah jadi ini bukan dari Bapak tapi dari kampus ya jadi fokus kes hukum pengen dosen itu juga memperhatikan absensi mahasiswanya walaupun sebenarnya Bapak enggak terlalu peduli sih ya jadi ini ada yang mungkin lagi guring kah atau apakah enggak dinyalai videonya sebenarnya Bapak enggak peduli banget sih bodo amat ya sebenarnya tetapi lagi-lagi untuk kepentingan administrasi kampus maka Bapak harus memperhatikan absen kalian sadly sebenarnya Bapak enggak suka nah itu ya jadi itu rules rules kita jadi absen Bapak perhatikan waktu Bapak mengajar atau sewaktu Bapak ngasih ngasih tugas nah jadi ini kembali lagi ke problem kita karena Bapak minggu depan juga masih sangat sibuk ya Bapak takut nanti enggak konsen mengajar kalian jadi minggu depan dan minggu ketiga ya jadi minggu kedua dan minggu ketiga Komti tolong diingatkan baik-baik Bapak akan kasih kalian tugas saja ya jadi minggu depan kamis depan kamis depannya lagi itu Bapak akan ngasih tugas di Simari nanti nanti Komti akan mengingatkan Bapak kawan-bapak upload soalnya dan lain-lain waktu ngumpulnya kapan sudah jelas di Simari di e-learning jadi ketahuan di sana yang telat siapa yang enggak masuk siapa itu kelihatan semua di sana kelihatan semua tapi insyaallah awal Maret sudah in person dalam Zoom di Jakarta masih akan bisa insyaallah semoga enggak jet lag Bapak akan bisa mengajar kalian di pertemuan keempat pertemuan kedua ketiga tugas gitu ya nah itu kawan-kawan sekalian Bapak orangnya santai saja sebenarnya ya dibilang killer enggak juga sih sebenarnya ya Bapak apa adanya saja ya Bapak menilai sewajarnya saja seobjektifnya dan kita profesional saja ya jadi profesional dalam artian hanya Komti yang bisa menghubungi Bapak ya jadi kalau misalnya kawan-kawan ada pertanyaan ada kritik atau saran atau apalah tanyakan ke Komti dulu Komti menghubungi Bapak ya jadi si Komti ini siapa namanya si Indi ya bener ya Indi nah jadi Indi ini adalah jembatan dari kalian ke Bapak gitu ya jadi jangan kalian menghubungi Bapak Pak dan lain-lain gitu ya mau itu cowok atau cewek Bapak enggak suka karena Bapak kebanyakan sudah punya mahasiswa jadi agak bingung Bapak kadang-kadang ya jadi Komti itu jembatan jembatan antara Bapak dengan kalian nah kemudian apalagi kira-kira yang perlu dibahas oh ya Bapak sampai pertemuan ke-8 jadi pertemuan hari ini pertemuan pertama masih ada 7 pertemuan lagi sampai 7 kali pertemuan kalian dengan Bapak Zoom ya begitu aturannya ya walaupun Bapak sudah dibanjar nanti tetap pakai Zoom kita berhati nah karena Bapak 8 kali perkuliahan maka automatically Bapak yang akan ngasih kalian tugas dan juga UTS ya jadi kalian bisa berasumsi bahwa oh nanti yang ngasih tugas Bapak ya benar nanti tugas pertemuan kedua pertemuan ketiga itu tugas dari Bapak kemudian juga akan ada UTS mungkin di pertemuan ke-8 mungkin di pertemuan ke-7 let's see kita lihat aja nanti tapi kalian bisa berekspektasi Pak Mirja ngasih tugas 2 kali benar dan kemudian juga akan ngasih UTS simple setelahnya adalah Ibu Evi sampai UAS jadi karena karena dibagi dua 50-50 ya maka tentu nilainya juga 50-50 antara Bapak dengan Ibu Ibu Evi ya jadi Bapak dengan Ibu Evi akan berbagi nilai kalian nanti Bapak UTS nilai Ibu Evi mungkin nanti UAS dan juga ada tugas mungkin dari beliau nah itu ya jadi kira-kira itu bayangannya bayangan nilai kalian jadi ya sebenarnya mahasiswa itu gampang juga sih memprediksi nilai kalian jadi kalau kalian tugas ngumpul UTS menggawi UAS juga ngerjakan doesn't really matter kira-kira kalian bisa predik nilainya berapa dan tentu juga ada penilaian dari dari absen ingat bahwa ada nilai TM ya Bapak gak tau apa TM itu ya tapi di Simari ada TM ya kalau TM berarti kalian itu masuknya kurang kalau masuknya kurang berarti mempengaruhi kenilai nah itu juga ya ini ini kenapa penting juga absen ya ya kenapa kan absen juga menentukan prestasi kalian nah jadi pastikan ya lagi-lagi nih juga diri kalian sendiri jangan sampai kalian akan mendapatkan TM bagaimana caranya itu jangan sampai ya jadi absen juga diperhatikan oke itu ya dari Bapak apalagi kira-kira yang perlu kita bahas jadi pertemuan hari ini kontrak perkuliahan Bapak mendeskripsikan karakter role of the game hero of the game istilahnya ya dari perkulihan Bapak dan lain-lain kemudian juga kalian kalau ada pertanyaan silahkan ini bahasa Inggris bahasa Inggris 2 ya berarti bahasa Inggris yang sudah advance ya tapi Bapak ragu kalian bisa bahasa Inggris jujur saja Bapak bukan underestimate ya orang Banjar ini mohon maaf agak agak memalukan dari SMP ya enggak SMP kalian belajar bahasa Inggris enggak betul enggak 3 tahun kan kalian belajar bahasa Inggris kan iyalah SMP kalian 3 tahun belajar bahasa Inggris SMA belajar bahasa Inggris 3 tahun lagi kuliah bahasa Inggrisnya masih terbata-bata jadi pertanyaan Bapak either dosen kalian yang salah ngajar di SMP atau SMA atau kalian juga mungkin yang dalam bahasa Banjarnya mu'ol paham lah artinya mu'ol bahasa Banjar apa ya kurang sinkron gitu ya jadi kalau kalian Bapak Bapak asli Banjar ya jadi bahasa Bapaknya emang bahasa Banjar banget ya tapi kita akan pakai bahasa Indonesia mix sama Inggris mungkin someday jadi kita ini boleh jadi orang Banjar kita boleh jadi orang anda kutip kampung tapi juga harus punya wawasan yang luas begitu ya kawan-kawan jadi Bapak memotivasi kepada kalian semua belum terlambat belajar bahasa Inggris jadi kalau kalian merasa kalian aduh Pak bahasa Inggris aduh sakit benar oke ya sudah at least kamu mau mengakui kelemahan kamu tapi jangan berhenti untuk belajar kenapa karena Bapak selalu menekankan ini di setiap di setiap perkulihan pertama bahasa Inggris kenapa Bapak menekankan bahasa Inggris penting karena ini jujur ya ini ugly truth ini kebenaran yang sejujurnya ijasa SH kalian itu gak cukup jadi mohon maaf ya mungkin ekspektasi kalian nanti wah Pak saya 3 tahun atau 4 tahun lagi akan SH saya SH punya ijasa saya akan melamar pacar saya saya akan punya mobil dan lain-lain tidak sesederhana itu kenapa karena ya ijasa saja gak cukup sekarang gitu loh jadi jaman 70-an dulu jaman kakek nenek kalian kalau mau kerja itu malah ditawari tau lah jadi Bapak punya punya Nini Bapak punya Nini di Banjar masih hidup dulu kerja di Pemko Pemko Banjarmas tahun 70-an ijasa SMP bisa masuk jadi PNS tahun 70 loh ya ditawari malahan ayo masuk di Begawi di Pemko ada orang dalam ayo silahkan cincai tapi itu dulu tahun 70-an men sekarang sudah tahun 20-22 ya gak ya lulusan serdini hukum itu bejibun nah ini sebagai bayangan kalian saja di Banjarmasin yang SH nanti banyak bukan hanya dari FHULM ada dari FH apa namanya Stihsa ya ada dari UNISCA ada dari mana-mana itu baru Kalimantan Selatan saja belum lagi yang di Jawa masukkan orang-orang Jawa itu juga saingan kalian UGM UI UI UNPAD orang-orang banjar yang kuliah di sana bulik lagi ke Banjar semuanya akan mencari pekerjaan tentu itu sebabnya Bapak bilang ijazah kalian tidak cukup IPK kalian yang kalian bangga-banggakan Pak IPK 3,6 Pak wah kalau kata si Jarjit marvelous ya kan 3,7 Pak IPK jangan main-main Pak nah banyak orang yang IPK-nya 3,9 3,4 banyak di Jawa sana jadi IPK ijazah tidak cukup nah itu sebabnya bahasa Inggris sebagai skill tambahan itu penting nah jadi itu skill tambahan kalian nanti mau kerja misalnya di PT perusahaan asing misalnya Bapak punya Bapak punya mahasiswa yang dulu punya pembimbingan Bapak sekarang dia jadi legal staff di PT mana ngeran itu mobile PT mobile perusahaan Perancis di Kelimatan Utara Perusahaan Minyak ya nah jadi ada ada mahasiswa Bapak senior kalian yang yang sudah berhasil kenapa karena dia tidak semata berharap kepada ijazah tetapi dia juga punya skill yaitu skillnya oh dia pinter komunikasi oh dia pinter bikin jaringan oh bas Inggrisnya bagus maka kemudian perusahaan asing tentunya akan melirik dia gitu loh jadi kalau misalnya apa human resources HDR department itu punya dua pilihan pertama adalah orang yang IPK nya tinggi 3,8 dan ada orang yang IPK nya 3,4 saja dia perusahaan asing maka dia tidak hanya melihat IPK dia tidak hanya melihat IPK tetapi juga melihat yang mana yang punya skill tambahan nah itu ya kawan-kawan sekalian skill tambahan itu komunikasi jaringan apa lagi bahasa Inggris jadi bahasa Inggris salah satu skill kemudian komputer itu penting sekali jadi kalau kalian misalnya gap tech kalian ini generasi Z jadi kalau masih gap tech terlaluan bapak bapak pernah punya mahasiswa yang yang mengerjakan skripsi saja minta ketika kanon orang ulung kan dia bisa word what the fuck gak ada itu ya bikin malu kalian jadi kalau ada mahasiswa yang gak bisa ngetik pakai word aduh kalian kembali ke Jepan Batu aja deh please sama juga misalnya mahasiswa Pak masih berantakan terbata-bata belajar dari sekarang kalau enggak kalian akan terjelas oleh zaman jadi bapak memperingatkan kalian ya terserah mau diterima atau tidak jangan bapak hari ini terserah mau kalian masuk linga-linga kanan juga itu hak kalian kalian dewasa ya bapak selalu menganggap maksud bapak itu dewasa ya enggak kalian akir balik kalian adalah subjek hukum kalau belajar hukum kalian tahu kan kalian subjek hukum kalian dewasa kalau kalian bikin kejahatan itu tidak penuh kalian bukan anak-anak lagi nah oleh karena itulah bapak selalu memberikan otoritas kepada kalian kelebasan kepada kalian untuk menentukan nasib kalian sendiri mau pinter silahkan mau enggak pinter juga hak kalian nah itu ya kawan-kawan jadi bapak cuman bapak enggak menakut-nakuti bapak enggak menakut-nakuti kalian untuk ikut kursus atau ikut kuliah bapak bahasa inggris enggak terserah mau ikut atau enggak ya tapi bapak cuma mau bilang bahwa ya itulah kenyataannya ya bapak akan bicara apa adanya saja kalau kalian ingin sukses paling tidak ada ikhtiar salah satu ikhtiarnya adalah dengan memiliki kecakapan bahasa inggris dalam hukum nah ini bahasa inggris kedua ya jadi karena kita bahasa inggris kedua jadi tentu pembahasannya akan lebih advance ya jadi kalau kalian misalnya dan satu hal lagi penting bapak ingatkan bapak bukan guru bahasa inggris ya bapak bukan guru bahasa inggris bapak adalah dosen fakultas hukum bapak dosen hukum tata negara sebenarnya bapak dosen hukum tata negara yang kebetulan bisa bahasa inggris itu aja ya istri bapak di australi dulu bapak phd pertama di fakultas hukum ya jadi bukan nyombong tapi silahkan tanya sama dosen dosen lain pak pak mirja itu dimana lulusannya bapak lulusan pertama di fakultas hukum bapak asli banjarmasin lahir disini ya di banjarmasin asli orang banjar S1 bapak di fakultas hukum unlam tahun 2001 bapak masuk tahun 2006 keluar S2 bapak di Yogyakarta S3 bapak di australi di queensland lulusan pertama dari fakultas hukum unlam yang kedua adalah ibu Lena Hanifah ya nanti ibu Lena Hanifah juga akan mungkin mengajar kalian di kelas lain jadi kiri-kiri begitu bayangannya ya jadi jangan 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 kemudian kita menjadi rendah diri dengan kondisi kita di daerah kita juga bisa eksis di luar ya baik itu nasional apa internasional selama kita kemauan kita kemauan apa kemauan belajar ya jadi kalau kalau mau belajar ya insyaallah akan ada jalannya nah itu kiri-kiranya wejangan dari pertemuan pertama wejangan dan kemudian kontrak perkuliahan pertemuan kedua ketiga tugas bapak awasi nanti bapak kontrol komiti juga akan mengontrol ya pertemuan keempat nanti kita ketemu langsung bukan langsung maksudnya akan kuliah ya lewat zoom ya kemudian pertemuan kelima keenam dan berikutnya ya kita juga akan dibanjar termasin ya kalau ketemu bapak di kampus mungkin bisa disapa aja ya bapak juga akan ke kampus nanti ngajar ada yang ada yang online ada yang offline juga begitu terlalu banyak pandai bapak silahkan kalau ada pertanyaan komti mungkin ya ya halo siapa yang ada mau pertanyaan berkaitan penilaian berkaitan absen berkaitan waktu mengajar dan lain-lain silahkan yang lain adakah pertanyaan apakah cukup jelas komti kamu ngomong dong jelas jelas aja oke yang lain selain komti ada lagi ada lagi kah yang lain kalau gak ada pertanyaan ya kalian standby saja dulu bukan standby sih maksudnya kita tutup perkulian kita hari ini nanti akan bapak kasih tahu sama komti kalau bapak sudah bikin presensi dan kalian absen bapak screenshot dulu ada 56 orang hari ini ya bapak screenshot ya hidupkan video kalian hidupkan videonya oke ada yang ada yang ada yang format siapa tuh oke oke ya ya itulah oh iya satu lagi bapak orangnya bapak orangnya jangan 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 bercanda ketika bapak serius jangan serius ketika bapak bercanda nah itu ya kalian ya harus diingat ya jadi bapak bukan tipe dosen yang serius-serius amat gak tapi kalau bapak serius jangan kalian bercanda dan jangan kalian bercanda ya jangan kalian serius ketika bapak bercanda nah kira-kira begitu saja ya jadi harus dipahami kadang-kadang dosen ada moodnya ya kalau moodnya rame ya dibawa rame aja tapi kalau moodnya kurang baik contohnya seperti sekarang jujur karena kondisi bapak lagi di sini ya dengan beda uang 13 jam jadi bapak ngantuk capek ya dan lain-lain ya jadi makanya bapak ngasih tugas aja nanti pertemuan kedua dan ketiga nanti takutnya kalau bapak terburu-buru mengajar nanti moodnya nggak baik nah gitu ya jadi tunggu saja minggu depan akan bapak kasih tugas di e-learning dikerjakan dengan baik dan benar jangan ada yang sama jangan ada yang nyontek ya karena bapak menghargai kejujuran demikian dari bapak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum wabarakatuh makasih pak makasih pak makasih pak oke Oke.